Meski informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ kewanitaan sudah banyak tersebar, masih banyak wanita yang mengabaikannya. Banyaknya mitos seputar keputihan membuat para wanita menjadi sangat khawatir. Menjaga organ kewanitaan adalah hal utama yang semestinya tidak boleh terlewatkan. Sayangnya, meski informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ kewanitaan sudah banyak tersebar, masih banyak wanita yang mengabaikannya. Yang akhirnya dapat memicu terjadinya keputihan. Meskipun keputihan merupakan kondisi yang umum dan tidak bisa dipisahkan dari hidup seorang wanita, namun banyaknya mitos seputar keputihan membuat para wanita menjadi sangat khawatir. Masalah keputihan akan dikupas satu persatu agar mitos-mitos yang keliru tidak menyesatkan. Selengkapnya hanya di Oke Dokter. Terlalu berat, hanya berasa seperti becek saja. Selama ini sih tidak. Cuma kalau keputihan hanya pas lagi mau mendekati menstruasi saja sih. Seperti gatel-gatel, bau, dan berubah warna. Katanya kalau keputihan yang berulang-ulang bisa sudah punya anak. Ada sih beberapa orang yang bilang kalau misalnya timun itu katanya bikin becek gitu. Cuma saya sih biasa saja sebenarnya, antara persen atau tidaknya. Nasi, katanya kalau kebanyakan makan ketimun atau nanas itu bisa menimbulkan keputihan banyak. Terganggu banget. Sangat terganggu. Karena yang pertama itu tidak nyaman. Terus yang namanya perempuan kan agak lembab. Lembab itu juga bikin kita jadi tidak nyaman. Terus baunya juga kadang enak. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam acara kesehatan-kesehatan kita Oke Dokter. Kesehatan seorang wanita tidak hanya dinilai dari sisi luarnya saja, namun kita juga melihat sisi dalamnya. Salah satu yang sering kita abaikan adalah area kewanitaan. Hal ini membuat kita mungkin melupakan adanya keputihan. Ada beberapa wanita yang menganggap keputihan sebagai suatu hal yang normal. Namun tidak sedikit menganggap keputihan sebagai suatu penyakit yang berbahaya. Bagaimana keputihan dari sisi medisnya? Kita akan bahas langsung bersama ahlinya, dokter spesialis kandungan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk selalu update dengan info kesehatan terbaru. Dan kalian boleh tulis komen untuk topik apa yang ingin kalian bahas. Pada episode selanjutnya. Yuk kita datangi langsung. Hai, Pak. Hai, Pak. Pasiennya sudah ada? Sudah ada, dok. Sudah ada juga nih Pak. Di poli. Oh iya, oke. Dokter Linda. Eh, jalan sudah datang? Sudah datang, dok. Kali ini saya dari tim OV Dokter, dok. Yang membahas mengenai keputihan. Kita bahas di sini atau gimana, dok? Kita ke atas saja, yuk. Oke, baik. Halo sahabat sehat, saat ini saya sudah bersama dengan dokter Linda SPOG, yaitu spesialis kandungan. Gini dok, kali ini kita lagi membahas mengenai keputihan dok pada wanita. Yang pertama itu saya penasaran, sebenarnya keputihan itu apa sih dok secara definisinya? Keputihan itu secara definisi dia keluarnya lendir atau cairan dari vagina. Kemudian bisa menyebabkan rasa-rasa yang timbul seperti rasa gatal, rasa tidak nyaman, ataupun bau. Oke, kalau untuk keputihan itu sebenarnya ada penyebab khususnya, enggak dok? Keputihan itu bisa dikatakan normal atau fisiologis ataupun yang patologis. Kalau penyebabnya itu bisa karena hormonal, yang fisiologis. Kalau yang patologis itu penyebabnya infeksi. Bisa virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. Oke, kalau untuk cara membedakan tadi kan fisiologis itu berarti yang sehat, yang normal ya dok? Iya. Dan sedangkan yang patologis itu membedakannya bagaimana dok? Ya, keputihan yang normal itu biasanya cairannya encer, kemudian tidak berbau, tidak menimbulkan rasa gatal maupun perih, dan juga tidak menimbulkan gambaran seperti putih-putih yang kuning ataupun kehijuan warnanya. Oke, kalau untuk yang tidak normal berarti yang warna kekuningan dan baunya ada bau khas gitu, itu nggak dok? Misalnya kalau tidak normal, mah bau normal gitu dok? Kalau untuk bau yang normal itu sulit dibaui, jadi hampir tidak ada baunya. Yang normal ya. Ya, kalau yang tidak normal bisa menimbulkan bau amis, misalkan yang disebabkan oleh bakterial vaginosis, atau juga bau seperti jamur gitu yang asam, terlalu asam. Kalau untuk cara membersihkan keputihannya itu dok, baik yang normal atau yang tidak normal, sebenarnya ada cara-cara khusus nggak dok? Nah, cara membasuh vagina itu saat cebok misalkan, sebaiknya dari depan ke belakang. Jadi kotoran-kotoran dari anus atau dubur itu tidak masuk ke dalam vagina itu sendiri. Berarti untuk cara membersihkannya dari arah depan ke arah belakang ya? Arah depan ke belakang, kemudian dengan menggunakan air biasa aja, seperti dipuk-puk aja, tidak perlu sampai kita memasukkan jari ataupun bagi yang sudah berhubungan misalkan karena ingin dibersihkan sekali sampai ke dalam itu tidak perlu. Jadi cukup dari luarnya saja ya dok? Kalau untuk dari tadi kan gejala keputihan ada yang bau, ada juga yang sampai warnanya mungkin ada kekuningan. Kalau yang perlu kita waspadai, ada nggak dok yang menandakan ini sesuatu yang sangat bahaya atau masih segera ke dokter gitu dok? Keputihan yang menimbulkan rasa gatal itu disebabkan oleh jamur. Nah itu biasanya tidak bisa sembuh sendiri. Jadi perlu diberikan obat melalui minum ataupun dimasukkan ke dalam vagina bagi yang sudah menikah. Kemudian bila keputihan itu banyak, dia bisa cenderung ke arah gejala kanker. Misalkan keputihan itu menimbulkan rasa bau busuk gitu. Kemudian menimbulkan rasa seperti terbakar, kemudian ada rasa nyeri saat berhubungan misalkan, atau saat berhubungan keluar darah, itu tanda-tanda yang berbahaya. Tanda-tanda yang berbahayanya berarti ya dok. Ada yang bisa kita lakukan nggak untuk mencegah? Jadi baik dari keputihan yang fisiologis maupun dari keputihan yang patologis, ada cara-cara khusus nggak untuk kita mencegahnya itu terjadi dok? Ya, pertahankan supaya sealami mungkin pH vagina kita. Jangan tergiur dengan sabun-sabun yang bisa membersihkan kewanitaan. Misalkan sabun itu pada dasarnya pH-nya basah karena untuk menghilangkan bakteri. Tapi sebenarnya di vagina itu sendiri ada bakteri-bakteri yang normal, yang itu yang jangan sampai hilang dengan pemberian sabun. Ada sih memang cairan pembersih khusus kewanitaan. Jadi saya tidak bilang ini sabun, karena kalau cairan pembersih khusus kewanitaan, biasanya pH-nya disesuaikan dengan pH vagina, yaitu antara 3,5 sampai 4,5. Oke, baik. Jadi kalau untuk menghilangkan sabun-sabun, kita mesti melihat kembali ya dok, apakah dari ada yang cairan pembersih vagina atau yang sabun, karena yang terlalu basah bisa memicu keputihan itu ya dok? Memicu keputihan. Oke, baik. Kalau untuk kapan kita melakukan untuk check up-nya dok? Misalnya kita ada keputihan itu kapan dok? Bila ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, yang warning sign tadi. Misalkan gatal, kemudian berbau busuk atau berbau amis, kemudian ada rasa perih, atau dengan keputihan yang menimbulkan perdarahan. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ada gejala-gejala yang mengganggu kita sendiri juga ya dok? Oke, untuk saat main keputihan itu, ada yang kita masih lakukan khususnya, nggak bisa menggunakan panty liner atau tidak dok? Kalau bisa sih sebenarnya sering ganti cana dalam aja. Dan penggunaan cana dalamnya juga yang katun ya. Katun bahannya ya. Menyerap keringat, mengurangi kelembapan di area kewanitaan. Kalau panty liner sendiri kan memang ada beberapa jenis. Coba hindari yang mengandung seperti parfum gitu ya. Jadi kan keputihan itu sendiri bisa, tidak hanya disebabkan infeksi, karena juga bisa disebabkan oleh alergi. Nah, alergi itu biasanya dipicu oleh parfum, kemudian zat-zat kimiawi. Ada juga panty liner yang kita sebut organik, saya nggak sebut merek, tapi maksudnya yang dia dari katun, dari kapas, itu boleh. Kemudian saat basuh organ kewanitaan itu, langsung dikeringkan dengan tisu. Oh, jangan dibiarkan basah. Atau dengan handuk. Jangan dibiarkan basah, karena lembab jaga organ kewanitaan, celana dalam itu minimal kan diganti dua kali sehari. Lebih sering, lebih bagus, lebih baik. Kemudian minum yogurt misalkan, yogurt ataupun minuman yang mengandung lactobacillus, itu mencegah terjadinya keputihan. Untuk dari vaginal dosing itu dok, sebenarnya itu untuk mengatasi keputihan itu ampuh atau tidak ya dok? Vaginal dosing biasanya kita lakukan di tempat praktek. Biasanya tidak dianjurkan digunakan sendiri, karena justru kalau sendiri kita tidak tahu kuman yang di luar bisa masuk ke dalam, kalau caranya salah. Kemudian alat-alat yang digunakan kan harus steril. Itu digunakan biasanya untuk keputihan yang sangat banyak, yang tidak mempandangkan obat-obatan. Berarti untuk vaginal dosing itu memang penanganan dilakukan di rumah sakit dengan dokter ya dok? Karena kalau tidak dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Pertama bisa kotor, bisa memicu infeksi juga ya dok? Untuk makanan sendiri dok, apakah ada makanan khusus yang menyebabkan keputihan dok? Sebenarnya secara umum tidak ada, tapi boleh kita menghindari gula dan tepung. Produk olahan yang mengandung tepung seperti gorengan, junk food itu sebaiknya dihindari. Berarti makanan-makanan yang mengandung tepung dan gula ya dok yang tinggi ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan dari para sahabat sehat dok yang sudah menonton. Oke. Ini ada yang bertanya sebenarnya nanas itu apakah benar menyebabkan keputihan atau tidak dok? Memakan nanas. Oke. Nanas menyebabkan keputihan itu sebenarnya mitos. Mitos. Karena nanas sendiri itu memiliki kandungan bromelain yang sebenarnya bermanfaat untuk tubuh, bermanfaat untuk pencernaan. Dia mengandung enzim yang bisa memecah protein. Tapi kalau nanas dan keputihan itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Oke baik. Berarti nanas itu memang tidak ada hubungan dengan keputihan aja dok. Mungkin kalau terjadi mungkin kayak kebetulan aja dok ya. Kebetulan. Iya. Ini ada sahabat sehat yang lagi mau nanya dok. Oke. Jangan kita lihat dulu dok. Hai dok. Saya mau nanya dong apa benar kalau kita banyak makan ketimun akan mengakibatkan keputihan. Terima kasih. Oke. Jadi ini sahabat sehat normal lah dok. Ada yang sudah bertanya mengenai apakah mentimun itu dok menyebabkan keputihan dok? Itu bagaimana dok? Oke. Baik saya coba jawab ya malah. Jadi mentimun itu apakah bisa menyebabkan keputihan? Mentimun sebenarnya mengandung banyak vitamin dan mineral. Contohnya vitamin A, vitamin B, dan C. Dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keputihan. Karena tadi sudah dengar ya malah bahwa keputihan itu banyak disebabkan oleh hal-hal. Hal yang lain selain dari mentimun. Oke baik dok. Terus ada yang juga yang bertanya dok. Kalau keputihan yang berwarna aneh itu sudah pasti memiliki masalah pada kewanitaan dok? Atau suatu penyakit itu benar atau tidak dok? Oke. Yang warnanya mungkin aneh mungkin yang tidak bening gitu. Iya. Jadi kalau tidak cair, tidak bening, berwarna lain itu kemungkinan ada masalah. Misalkan kalau warnanya seperti kepala susu atau bedak bubuk yang kena air itu biasanya jamur. Namanya jamur kandida. Dia akan menyebabkan rasa gatal di liang vagina maupun di area sekitarnya. Misalkan di lipatan paha sampai bisa ke dubur. Kemudian kalau warna yang lain nih misalkan warna hijau. Itu berarti dia terkena trichomonas. Parasit. Ini ada juga yang bertanya. Kalau untuk aktivitas saat sedang keputihan misalnya yang pasangan suami istri dok ingin berhubungan intim. Sebenarnya bahaya tidak dok secara medis. Saatlah sedang istri sedang ada keputihan gitu dok. Oke. Sebaiknya diperiksakan dulu. Apakah keputihannya itu termasuk keputihan yang tergolong infeksinya disebabkan oleh infeksi menular seksual. Misalkan kayak penyakit gonore. Itu infeksinya bisa menular lewat hubungan seksual. Tapi kalau misalkan yang saya sebutkan sebelumnya seperti karena jamur, kemudian karena parasit, bakteri. Itu biasanya karena higienitas aja. Oke. Sebaiknya saat berhubungan juga menggunakan pengaman. Jadi seperti kayak kondom gitu. Supaya tidak saling menularkan. Kalau untuk secara keputihan itu dok misalnya saat kita hamil itu wajar atau tidak dok? Oke. Saat hamil memang pembuluh darah, kemudian kelenjar juga aktif. Jadi keputihan juga akan cenderung lebih banyak. Bisa kita katakan normal ataupun fisiologis bila tadi tidak menimbulkan keluhan. Seperti gatal, perih, dan rasa bau yang khas. Oke. Ini sekarang ada lagi sahabat sehat yang mau nanya juga lagi dok. Kita saksikan dulu ya dok. Halo dok. Aku Kaujia. Mau tanya kata nenek aku. Kalau untuk keputihan itu bisa pakai air rebusan daun siri itu benar apa enggak ya doknya? Ini dok nih sahabat sehat namanya Fauzia bertanya ini rebusan daun siri itu sebenarnya efektif tidak dok untuk menangani keputihan dok? Oke. Rebusan daun siri itu memang mengandung antibakteri tertentu ya. Dia bisa digunakan namun tidak sering. Bisa kita katakan bila ada keluhan seperti keputihan dilakukan dua kali seminggu aja. Karena kalau dilakukan setiap hari bisa justru bakteri yang baiknya ikutan mati. Oke berarti tidak apa-apa dilakukan selama tidak terlalu sering ya dok? Tidak terlalu sering. Hai dok saya Sisil. Kalau keputihan sampai banyak banget dan berdarah itu kenapa ya? Oke dok ini Sisil bertanya. Sebenarnya keputihan kalau yang sampai banyak banget sampai keluar darah itu sebenarnya apa sih penyebabnya dok? Oke. Kalau, hai Sisil, kalau sampai menyebabkan perdarahan atau keluar darah biasanya keputihannya itu sudah mengenai organ leher rahim. Karena biasanya dinding vagina kita itu dia kuat jadi tidak mudah berdarah. Kalau sampai infeksinya ke leher rahim bisa disebut radang leher rahim. Radang leher rahim itu bisa dikatakan penyebabnya misalkan satu virus. Kalau virus bisa virus HPV yang menyebabkan kanker cervix atau bisa juga bakteri yang lain. Kalau bakteri yang lain sih lebih ringan ya misalkan karena infeksi biasa yang bisa diobati dengan mudah. Sebaiknya kalau itu terjadi segera ke dokter. Nah ini dok, jadi sahabat sehat sekarang sudah pada tahu ya dari keputihan sendiri mana yang memang normal, mana yang tidak normal. Terutama bila yang sudah berbau sampai menyebabkan gatal-gatal atau nyeri itu mungkin dia katakan tidak normal. Dan kita harus mencari pengobatan ke dokter. Dan juga untuk penanganan di rumah mungkin kita bisa membersihkan dari arah depan ke arah belakang dan tidak boleh dibolak-balik. Selain itu juga untuk penggulangan celana dalam atau celana juga tidak yang terlalu ketat. Setelah itu untuk makanan mungkin kita bisa menghindari dari makanan yang terlalu manis atau makanan yang mengandung tepung. Nah ini sekarang dari dokter Linda, ada saran nggak untuk sahabat saya yang menonton dong? Oke, jadi sarannya agar organ kewanitaan kita bersih sebaiknya rajin untuk menjaga higienitas area kewanitaan. Jadi untuk menjaga agar tidak terjadi keputihan sebaiknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu makanan tadi, kemudian cara membasuh kewanitaan. Dan apabila dirasa itu berlanjut, segera ke dokter agar tidak menyebabkan penyakit yang lebih hebat. Oke baik, jadi sekarang sudah pada paham ya mengenai keputihan. Untuk sahabat sosial yang menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk selalu update dengan info kesehatan terbaru. Kalau ada yang ingin bertanya atau ada saran untuk apa yang ingin kita bahas pada topik selanjutnya, boleh tulis di komen. Sekarang saya pamit dulu, saya Dr. John. Dan saya Dr. Linda. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!